Artinya adalah harus, kamu harus menghentikan that bad habit Ya anak-anak ya You have to stop that bad habit Kamu harus menghentikan bad habit Nah di dialog sebelumnya itu sebenarnya ada orang Nyantai-nyantai di kursi sambil main HP Nah itu kan bukan kebiasaan yang baik ya Jadi ibunya mengatakan you have to stop that bad habit Nah kita pakai kata have to yang pertama Kemudian yang kedua ada di sini kalian lihat Kelihatan nggak ini? I must hurry Saya ngomong yang mana kelihatan kan ya Nah kan saya pakai kursor ini ya I must hurry Saya harus buru-buru Jadi itu ditandai oleh pertama have to Kemudian yang kedua pakai emas Nah ini anak-anak Coba kalian lihat pattern Pattern itu pola Kalian sambil nyatet ya Sambil nyatet biar nggak ketinggalan Kenapa kalau sambil nyatet Kalau sambil nyatet nanti Oke anak ini polanya Polanya Yang pertama kamu pakai have to Atau has to Ya di mana kata kemudian yang kedua Kamu pakai emas Plus kata kerja dasar Nah Oke anak-anak jelas sampai sini ya Have to atau has to Bedanya di mana Pakai have to sama has to Kalau yang have to Nah ini kamu tulis sendiri ya Kalau yang have to Oke Nah saya tuliskan saja di sini ya Ya A D We I Dan U Itu pakai F Oke Sampai sini jelas anak-anak D We I Dan U Pakai have to Kemudian She She Kemudian He Dan It Itu pakai Has Pakean ini She He It Atau nama satu orang Misalnya She di sini Rindi Rindi Ya Kan satu orang tuh ya Kemudian He di sini Conoknya Si Si Siapa tuh Adi Andika ya Andika Fali Abigal Nah kalau D Sudah D ya Dua orang Abigail Abigail And Sinta Sudah dua orang ya Sinta Oke sorry Sinta Tan Sinta Tan Sinta Aigail Abigail ya Susah banget Kamu Nah ini Pakai Have to Juga Kemudian Kalau Si Kan satu orang ya Di Itu pakai Hashtun Nah semua Dari ini Pakai Mask Semuanya pakai Mask Sama artinya Mask Di Dewi Ayu Di Sihit Itu semuanya pakai Mask Boleh pakai Mask Oke sampai sini Jelas Anak Jelas Oke Balik Balik lagi ya Nah ini contohnya Contoh We must Arrive home Yang pertama We must Arrive home Before dark Kita harus Arrive itu Sampai ya Kita harus Sampai di rumah Sebelum Malam The student Must be Disiplined To succeed Apa nih adanya Ada yang tau gak The students Para siswa Harus Disiplined Untuk sukses Untuk sukses Bener Bagus Oke lanjut Sorry I can't Go with you Ini perhatikan Kalau Kalau gak pakai Tanda Atasnya ini Bacanya can Kalau pakai tanda atasnya Can't Sorry I can't Go Saya gak bisa Bergi Bersamamu I must Cook For my Little Brother Apa nih artinya Saya harus Memasak Untuk Laki-laki Kecil Adik Kecil Ya Adik Laki-laki Kecil Lanjut Lanjut Motor Motor Cyklis And Drivers Have To Have License Have to Disini artinya Harus Ya Yang Have Kedua Artinya Mempunyai Jadi jangan Bingung Pak Banyak amat Itu Have Nya Pak Ya Beda Artinya Ya Anak-anaknya Have to Artinya Memiliki Harus Yang Have Ini Memiliki Jadi artinya Motor Cyklis And Drivers Have To Have License License Sim Ya Driving License Itu sim Surat Izin Mengemudi Kalian Sudah Punya Belum Surat Izin Mengemudi Belum Peraturannya 18 Tahun Ke Atas Ya Baru Boleh Oke Jangan Kalau Naik motor Jangan sampai Tidak memiliki sim Apalagi Kalau di jalan raya Nanti Kena tilang polisi Bayar mahal Kamu Bapak Kalau Enggak Bayar Enggak Mau didenda Kamu Diambil motornya Ya Oke Yang terakhir Everyone Has To Nah Everyone Itu kan Semua orang Di Sejajar Dengan Nama Satu orang Jadi Pakai S Oke Everyone Has To Take off Tau gak Artinya Take off Anana Melepaskan Ya Melepaskan Ada dua ya Kalau Kalian naik pesawat To take off Lepas landas Ini disini Melepaskan Everyone Has To Take off His helmet When Entering An ATM Boots That's The rule Jadi Orang itu Harus Melepaskan Helmnya Ketika Memasuki ATM ATM Itu Peraturannya Kalau enggak Kamu nanti Ditangkep Asatpam Ya Oke Sekarang Prohibition Anak-anak Prohibition Ditulis Artinya Larangan Oke Apa artinya Anak-anak Sekarang enggak tahu Prohibition Lah Larangan Kayaknya Ada yang Masuk Aziz Nah Kita persilahkan Masuk Aziz Oke Kita persilahkan Aziz Sudah dengar Aziz Malah Pergi dia Salahnya Terlambat Ya Prohibition Larangan Anak-anak Jadi Mas Itu Ditambahkan Not Mas Ditambahkan Not Jadi Kalau disingkat Nih ya Nana Mazen Pak Itu Bacanya Selamat Pak Enggak Jangan Dibuat Susah Ini Enggak Susah Bacanya Mazen Mazen Kok Tulisannya Musenet Nah Musenet Nah Kamu kan Ngawur Kalau Kayak Gitu Salah Musenet Nah Ini Gimana Mazen Ya Anak-anak Kalau Tadi Mas Kalau Tambah Not Jadi Mazen Oke Lihat You Mazen Read While Lying Down Nah Tuh Mamaknya Tadi Bilang Kamu Enggak Boleh Membaca While Lying Down Ketika Ber Hari Nah Itu Enggak Boleh Ya Anak-anak Nanti Matamu Error Your Eyes Will Be Blank Sekarang Kalian Lihat Contoh Yang Lain We Must Not Chat While Walking On The Street Tahu Enggak Artinya Chat Chat Itu Bukan Nge Chat Chat Pake Tinta Itu Ya Bukan Ya Tau Nggak Artinya Chat Apa Artinya Ngobrol Ya Sebenernya Artinya Ngobrol Tapi Sekarang Sudah Apa Namanya Berubah Ke W Anan W Atau Telegraman Atau Pake SMS Kamu Udah Ngechat Diana Kan Gitu Ya Jadi Udah Ber Berubah Arti Ngechat Itu Pake W A Padahal Tidak Seperti Itu Ya Chat Itu Ngobrol We Must Not Chat While Walking On The Street Nah Disini Artinya Tetap Masih Ngobrol Kita Tidak Boleh Ngobrol Ketika Berjalan Di Jalan Sedang Berjalan Di Jalanan Ini Nanti Nabrak Orang Apalagi Ini Yang Kedua Mana Yang Kedua Chat 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 Dengan Teman Menggunakan WA Jadi Disini Bisa Masuk Juga Kita Tidak Boleh Chattingan Ya Gak Boleh Ngobrol Pakai HP While Walking On The Street Ketika Berjalan Di Jalan Nanti Di Depannya Ada Tiang Listrik Nabrak Kamu Ya Selanjutnya We must Not Say Bad Words To Other People Nah Ini Gak Boleh Perhatikan Baik Baik Kita Tidak Boleh Berkata Perkataan Yang Buruk Kepada Orang Lain Itu Perkataan Menunjukkan Pribadian Jadi Kamu Harus Mengatakan Hal-Hal Yang Baik Saja Nanti Sesuatu Yang Baik Akan Terjadi Terus Untuk Kamu Kalau Kamu Mengatakan Hal-Hal Yang Buruk Maka Bisa Dipastikan Atau Kemungkinan Besar Kamu Akan Mendatangkan Hal-Hal Yang Buruk Bad Words Artinya Kata-kata Yang Buruk Selanjutnya Anak-anak I must Not Be Late Or I'll Be Punish I'll Itu Singkatan Dari I Will Jadi Ada yang Tahu Nggak Nih Nih I must Not Be Late Saya Tidak Boleh Terlambat Or Or I Will Be Punish Atau Saya Akan Di Bum Oke Kalian Pintar Sing Yang Terakhir Drivers Must Not Pass Other Road Users From Left Nah Ini Para Pengmudi Tidak Boleh Pass Tidak Boleh Nyelip Tidak Boleh Mendahului Other Road User From Left Dari Sebelah Kiri Tidak Boleh Mendahului Dari Sebelah Kiri Ada Peraturan Ya Nana Kita Kalau Mendahului Harus Dari Sebelah Kanan Tapi Kalau Di Jalanan Kita Tidak Ada Kanan Tidak Ada Kiri Apalagi Kalau Ketemu Mobil Muat Tebu Aduh Harus Ke Kanan Harus Kiri Apalagi Depannya Lobang Nah Kalau Di Jalan Raya Kalian Harus Lihat Tanda Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Kan Dipisahkan Oleh Garis Ya Nana Tidak Boleh Ngelip Dari Sebelah Kiri Kalau Kalau Di Amerika Boleh Ngelip Dari Sebelah Kiri Karena Memang Dia Lajurnya Di Sebelah Kanan Ya Dia Mengendarainya Di Sebelah Kanan Tidak Dengan Di Indonesia Ya Oke Kalau Kalau Kamu Tetap Melakukan Hal Itu It May Cause Fatal Acidens Fatal Itu Mematikan Ya Acidens Itu Kecelakaan Dapat Menyebabkan Kecelakaan Yang Mematikan Atau Fatal Oke Sampai Disitu Jelas Anak Sekarang Kita Ke Suggestion Atau Recommendation Oke Kalau Ada Yang Mau Bertanya Boleh Yang Mau Tanya Enggak Yang Mau Nanya Abi Jelas Abi Jelas Pak Oke Bagus Nila Jelas Nila Jelas Pak Oke Hesti Jelas Hesti Enggak Ada Suaranya Hilang Murti Jelas Ya Bagus Oke Saya Lanjutin Lagi Sekarang Yang Terakhir Suggestion Or Recommendation Suggestion Itu Apa Anak Atau Recommendation Sah Sarang Sarang Nah Kalau Dalam Bahasa Inggris Kamu Mau Menyarankan Orang Kamu Pakai Kata Ini Shoot Tulisannya S-H-O-U-L-D Kamu kan Pasti Salah Soul Ini Salah Kalian Bacanya Shoot Ya Shoot Oke Jangan Sampai Salah Soul Soul Tulis Orang Indonesia Itu Sering Kecetit Saya Sudah Bertahun-tahun Di luar negeri Jadi Harus Membenarkan Kalian Yang Betul You Should Love Your Body Kamu Artinya Apa Should Seharusnya Mencintai Dirimu Bukan Dirimu Tubuhmu Your Body Tubuhmu Jadi Tubuhmu Harus Disayangi Jangan Dibuat Divorsir Semau Kamu Main Game Sampai Jam Dua Malam Menyiksa Tubuh Terus Begadangan Tidak Jelas Sampai Jam Tiga Pagi Besok Paginya Ngorok Tidak Mengerjain Kerjaan Sekolah Itu ada Banyak Dari Kalian Kamu Memaksa Dirimu Untuk Tubuhmu Untuk Melakukan Hal Yang Tidak Seharusnya Dilakukan Jadi Anak Kalau Mau Merekomendasi Atau Menyarankan Orang Kita Pakai Shoot Nah Ini Contohnya Oke Kelihatan Enggak Anak Ini Karena Karena Bukunya Sudah Masuk Kategori Museum Ya Anak Jadi Seperti Ini Jelas Ya Sekarang Contoh Contoh Kalian Kalau Mau Nyatet Daripada Susah Susah Nanti Kalian Screenshot Aja Screenshot Sekarang Nanti Kalian Tulis Ini Cara Mudah Tapi Nanti Ditulis Loh Ya Oke Sekarang Contoh Nih Ya You Should Have Arrest For A While Kata Mama Kata Ibu You Should Have Arrest Kamu Harus Beristirahat Sebentar Sayang Kalau Biasanya Memanggil Anaknya Kan Sayang Apa Dipanggil Namanya Woi Kamu Juni Should Write Her Name On The Right Hand Side Juni Harus Seharusnya Menulis Namanya On The Right Hand Side Di Sebelah Oke Yang Selanjutnya We Should Ask Mrs. Ariyani To Open Seminar Apa Ini Artinya Nana Ada Yang Tengah Kita Harus Seharusnya Seharusnya Bertanya Pada Tuhan Untuk Seminar Seminar Kalian Pinter Semua Ya Oke Lanjut Nih Tau gak Artinya They Should Speak Louder Should Seharusnya Speak Speak apa Artinya Speak Berbicara Louder Lebih Keras Keras So Everyone Hear His Argument Jadi Semua orang Dapat Mendengarkan Argumentasi Dia Selanjutnya Yang Terakhir Anak You Should Change Your Attitude Attitude Pak Pak Bahasa Inggris Susah Bacanya Pak Enggak Kamu Belum Tahu Aja Nah You Should Change Change Bukan Can 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 Bukan Your Attitude Sikap Kamu Seharusnya Mengubah Sikap Oke Sampai disitu Ada pertanyaan Gak Anak Binta Tolong Micnya Dimatikan Sampai Disitu Ada pertanyaan Tidak 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 Pak Nah Nanti Kalian Tugasnya Ada Tiga Tiga Tugas Yang Pertama Tulis Rangkuman Kemudian Dikirimkan Di Group Rangkumannya Ditulis Dikirim Di Group Rangkuman Yang Tadi Kalian Tulis Ya Tulis Dikirim Di Group Kemudian Yang Kedua Kalian Absen Di Youtube Yang Akan Saya Buat Di Rekaman Ini Absen Nanti Rekodnya Akan Saya Buat Kemudian Absen Di Youtube Kemudian Yang Ketiga Kerjakan Tugas Di Blog Kalian Buka Blog Saya Nanti Akan Saya Share Blog Kalau Sudah Jadi Karena Lagi Proses Pembuatan Nunggu Video Ini Kerjakan Tugas Yang Ada Di Blog Tersebut Oke Jelas Anak Ada Berapa Tugas Tugas Tiga Sebenarnya Tiga tugas itu Berat Apa Enggak Anak Enggak 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 Mudah Mudah Salih Jadi Nanti Ini akan Saya buat Youtube Kalian Absen Youtube Saya Yang 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 Kedua Buat Rangkuman Di Taruh Di WA Group Ya Kemudian Yang Ketiga Kerjakan Tugas Yang Ada Di Blog Oke Itu saja Jelas ya Anak Thank you Very Much For Coming Ya Ada Pertanyaan Lain Apa Enggak Kalau Tidak 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 Tidak